Tribuners Borneo FC Samarinda akan melawan Arema FC pada partai final Piala Presiden 2022 di Stadion Kanjuruhan Malang pada malam nanti. Pelatih Borneo FC Samarinda, Milomir Seslija, mengakui bahwa pihaknya telah fokus mempersiapkan menuju pertandingan nanti malam. Pada pemain pesut etam juga dalam kondisi yang bagus. Laporan selengkapnya akan disampaikan wartawan Tribun Kaltim, Muhammad Rituan. Silahkan, Rituan. Baik, terima kasih Rekan Saradita. Kali ini Tribun Kaltim ingin menyampaikan terkait partai final leg pertama Piala Presiden, di mana mempertemukan Borneo FC Samarinda melawan Arema FC di Stadion Kanjuruhan Malang. Nah, sebelum laga tersebut, pelatih Borneo FC Samarinda mengemukakan saat di sesi konferensi pers kemarin, bahwa saat ini pihaknya telah mempersiapkan tim dengan fokus untuk menjelang laga tersebut, dan juga untuk kondisi para pemain saat ini dalam keadaan yang siap, bagus, serta termotivasi bermain di partai final. Para pemain juga termotivasi untuk memberikan penampilan yang terbaik. Nah, selain itu, pelatih Borneo FC Samarinda juga mengemukakan terkait kondisi dari Arema FC. Menurutnya Arema merupakan tim yang kuat, akan tetapi pihaknya tim Borneo FC akan berusaha juga untuk memberikan permainan terbaik, walaupun bermain di tandang nantinya. Demikian secara ditang. Meg, terima kasih rekan-rekanan Tuan atas laporan Anda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!